Seperti inilah nasib dua pria bertato yang diduga nekat membegal bas Eka jurusan Surabaya-Bandung. Mereka langsung tak berkutik di geruduk para penumpang bas. Video kronologi kasus ini pun viral di media sosial Instagram. Melansir dari unggahan akun Instagram tampak dua pria bertato tertunduk lemas di kantor polisi. Menurut narasi yang diungkapkan, mereka diamankan polisi setelah digeruduk penumpang bas Akapo Eka saat akan beraksi di wilayah kecamatan Ujung Berung, kota Bandung. Aksi kedua terduga pelaku begal ini terbilang berani karena mengadang bas Akapo Eka jurusan Surabaya-Bandung pada pukul 030 waktu Indonesia Barat, tanggal 6 Juni tahun 2022. Kronologinya bermula saat bas melaju dari arah Bundaran Cibiru menuju ke terminal Cicahem Bandung. Tiba-tiba saja, bas diadang oleh kedua pelaku. Spion tanduk bas sebelah kanan juga langsung dipecahkan oleh mereka. Sopir bas pun langsung menghentikan laju kendaraannya. Lalu para penumpang keluar dan mengejar begal tersebut. Kini, para pelaku begal tersebut sudah diserahkan ke polsek Ujung Berung guna jalani pemeriksaan dan diproses secara hukum. Ini ada begal bis ini, bis Eka. Ini hari. Eh, mau kamu ke sini, eh? Eh, mau kamu ke sini, eh? Namamu siapa? Man. Asal mana kamu? Manu. Eh, kamu? Andik. Masal mana? Kamu tahu nggak resikonya begal bis? Iya. Eh, kamu tahu nggak resikonya? Tidak, Pak. Kamu siap? Kamu bertanggung jawabkan. Ini sekarang lagi diproses itu sumberung. Aku berus banget. Kamu bertanggung? Masal Second. Kita kasih. frogsnen にari tengah PowerPoint.